Intro Pasukan bersenjata Lebanon, Hizbullah naik petam selesai tiga anggotanya tewas dalam pengeboman Israel. Tiga orang tersebut diidentifikasi bernama Hussam Muhammad Ibrahim, Ali Raef Khotuni, dan Ali Hassan Khotroj. Pengeboman itu sebelumnya dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Hizbullah mengatakan bahwa mereka terbunuh akibat agresi Zionis di Lebanon Selatan pada Senin sore. Dilansir dari Al-Jazeera, di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan utara Israel, Hizbullah menembakkan rentetan roket. Melalui pernyataannya pada Senin 9 Oktober, Hizbullah menembakkan roket dan mortir kedua pos militer Israel di Galilea. Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi adanya serangan yang diluncurkan dari Lebanon ke negaranya. Serangan Lebanon tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun Israel mengatakan akan melakukan serangan balasan dengan membalas tembakan artileri ke Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!